Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video pembahasan kali ini kita akan masuk ke bab 4 yaitu getaran kisi nanti di getaran kisi ini kita akan ketemu sama istilah baru yaitu phonon nah sebelumnya kan kita sudah belajar fisika modern dan berkenalan dengan berbagai partikel saya harap anda sudah tahu ya apalagi di semester ini sudah mendapatkan fisika statistik ada beberapa partikel seperti fermion, boson seperti yang kita tahu foton itu termasuk boson begitu pula dengan phonon nah ini ada beberapa partikel elementer atau partikel dasar ada elektron yang biasa kita tahu itu kan elektron jadi kalau elektron dijambarkan diagram fenmennya itu seperti ini jadi untuk partikel untuk partikel itu semuanya garis lurus kemudian ada anak panahnya kemudian yang kedua ini adalah foton foton kalau di diagram fenmen itu biasanya ya bentuknya seperti ini ya gelombang ini adalah foton nah foton ini merupakan kuantisasi energi kuantisasi dari gelombang elektromagnetik kemudian ada fonon fonon ini merupakan kalau foton itu kan kuantisasi dari gelombang elektromagnetik kalau fonon itu dari gelombang elastis kalau digambarkan bentuknya seperti ini kemudian kalau misalnya mau mendalami lagi tentang fisika zat padat nanti akan ketemu sama yang namanya plasmon ada maknon, ada polaron, dan ada eksiton tapi kita hanya sampai pada fonon saja baik kita lanjut seperti yang sudah kita bahas di babab sebelumnya kisi pada kristal itu kan diisi dengan bisa satu atom atau beberapa atom jadi kan kisi ini diisi basis basisnya isinya bisa berupa satu atom atau dua atom atau beberapa atom kemudian atom-atom yang ada di dalam kisi ini mengalami gaya ada gaya tarik menarik dan ada gaya tolak menolak kalau misalnya jaraknya semakin jauh itu malah akan tarik menarik kemudian kalau misalnya jaraknya itu mendekat pada jarak tertentu dia akan tolak menolak kemarin kita sudah bahas tentang gaya-gaya interatom antar atom itu apa saja nah pada keadaan setimbang gaya tolak itu sama dengan gaya tarik menarik ya seperti kita kalau ditarik kanan kiri itu kan seakan-akan yang diam tapi sebenarnya tidak diam bergetar gitu ya jadi sebenarnya pada kondisi normal atom dalam kisi itu tidak diam tapi bergetar di sekitar titik setimbangnya ya karena kan ditarik kanan kiri itu kan berarti kan dia bergetar tetapi nanti ada faktor eksternal yang bisa menyebabkan getarannya itu lebih gitu ya dibandingkan dengan biasanya nah atom-atom yang ada pada kisi ini bisa diilustrasikan sebagai pegas jadi antar atom itu dikaitkan dengan pegas jadi kalau digambarkan seperti ini jadi satu atom dengan yang atom yang lainnya dengan atom tetangganya kalau misalnya kisi dua dimensi ini kan atom tetangganya itu yang paling dekat ada empat ya dengan jarak A ini ya nah ini semuanya dihubungkan dengan pegas jadi seakan-akan dihubungkan dengan pegas kemudian ditarik sana sini kan maka dia akan bergetar gitu ya jadi atom dalam kisi itu dapat dipandang sebagai atom yang dihubungkan dengan pegas nah ketika ada energi panas misalnya yang merambat pada kristal atau padatan atau misalnya getaran eksternal yang merambat pada kristal maka kisi-kisi dalam atom kisi-kisi pada kristal itu akan bergetar nah ini gambarannya ya ini yang garis tebal merupakan garis ketika kisi itu berada dalam keadaan setimbang kemudian yang garis putus-putus ini ketika dia bergetar kan mengalami pergeseran ya kemudian yang gambar yang ketiga ini juga sama kalau yang gambar yang pertama itu ada gelombang longitudinal yang merambat ya kemudian kalau yang gambar ketiga itu kalau ada gelombang transversal yang merambat jadi dia akan bergetar nah ini ilustrasinya seperti ini nah disini ada K ada Lambda ada Omega nanti kita akan bahas tujuan kita pada pertemuan kali ini akan mencari relasi dispersi pada kisi satu dimensi ya satu ya satu dimensi ya jadi kita akan mencari persamaan dispersinya sehingga kita akan meninjau kita akan tinjau atom-atom yang dalam kisi itu kan mempunyai masa yang sama yaitu M kemudian nanti dihubungkan dengan pegas pegasnya disini tidak bermasa nah ketika kisi-kisi ini bergetar setiap atom pada kisi itu akan bergetar dari titik setimbangnya gaya yang bekerja pada atom sebagian besar itu dari atom tetangganya misalkan kita tinjau ya kita tinjau atom ke N jadi disini ada N ada N-1 ada N-2 N-1 N-2 dan seterusnya ya kita tinjau misalnya atom yang ke N boleh dari manapun yang ada tinjau itu silahkan karena kan seperti yang sudah kita bahas bahwa kisi itu jumlahnya tak terhingga ya kisi itu adalah titik-titik imajiner yang tak terhingga kenapa tak terhingga agar setiap kisi itu mempunyai tetangga yang sama jadi kisi manapun yang akan anda tinjau itu akan mempunyai tetangga yang sama ya tetangga kisi yang sama nah coba kita tinjau yang atom ke N atom ke N jadi disini ada N N plus 1 N minus 1 artinya berarti kalau N itu adalah atom ke N nah antar atom antar atom misalnya dari N ke N plus 1 atau N ke N minus 1 itu jaraknya adalah A jadi jarak antar atom itu adalah A kemudian ketika kita meninjau atom ke N atom N akan menerima gaya yang disebabkan oleh atom N minus 1 dan atom N plus 1 jadi N ini dia mengalami gaya ya ada gaya yang bekerja pada atom N yang disebabkan oleh atom tetangganya yaitu N minus 1 dan atom N plus 1 begitu pula kalau misalnya anda meninjau atom N plus 1 maka ada gaya yang bekerja pada atom N plus 1 yang disebabkan oleh N plus 2 dan N nah interaksi yang disebabkan oleh atom N plus 1 itu beta UN plus 1 min UN jadi setiap atom itu ada gaya yang bekerja padanya yang disebabkan oleh atom-atom tetangganya nah kalau misalnya anda melihat ke bawah ya jadi ini yang atas ini menunjukkan atom ketika pada keadaan setimbang kemudian ketika ada gaya yang bekerja padanya menyebabkan atomnya itu bergetar di sekitar titik setimbangnya sehingga mengalami pergeseran misalkan yang atom N itu bergeser bergeser sejauh UN kemudian N plus 1 dia bergeser sejauh UN plus 1 dan seterusnya nah ini karena kita fokus pada atom ke N nah interaksi dengan atom N plus 1 itu menyebabkan adanya gaya sebesar beta UN plus 1 minus UN jadi ini kita asumsikan gayanya itu sebanding dengan pergeseran kemudian gaya yang disebabkan oleh atom N minus 1 itu sebesar beta UN minus UN minus 1 dikurangi dengan UN ya nah kita asumsinya tadi ya gaya itu sebanding dengan perpindahan relatif ini pendekatan harmonis jadi F sama dengan beta U sehingga kalau misalkan kita tadi kan atom N itu kan ada dua gaya yang bekerja padanya yaitu yang disebabkan oleh N plus 1 ini adalah gaya yang disebabkan oleh N plus 1 suku pertama dan suku yang kedua gaya yang disebabkan oleh N minus 1 ya jadi kalau kita tuliskan lengkap beta UN plus 1 minus UN plus UN minus UN minus 1 jadi UN nya ini kita coret-coret sehingga kita punya F sama dengan beta UN plus 1 plus UN minus 1 minus oh bukan coret-coret sorry minus UN minus 2UN mohon maaf ya tadi harusnya bukan plus tapi minus ya jadi minus UN minus UN jadinya minus 2UN ya nah dengan menggunakan hukum Newton persamaan 2 ini jadi persamaan 2 F itu kan M kalikan A ya M masa dikalikan dengan percepatannya jadi F itu sama dengan M D kuadrat UN per DT kuadrat ini artinya percepatan atom ke N jadi D kuadrat UN per DT kuadrat adalah percepatan atom ke N sama dengan beta UN plus 1 plus UN minus 1 minus 2UN nah kita pakai solusi ini ya coba ya biasanya kan kita mencari solusi dari suatu persamaan menggunakan trik ya kalau misalnya kita punya persamaan 3 ini berarti kita mencari solusi dari persamaan 3 yaitu UN sama dengan sekian apa gitu ya nah sekarang kita balik kita coba-coba solusinya adalah persamaan 4 kemudian kita masukkan ke persamaan 3 saya rasa ini trik yang sudah biasa ya di marvis kalkulus sering kita pakai jadi solusi cobanya adalah UN sama dengan U0 eksponensial I omega T minus K N A kemudian UN plus 1 itu sama U0 eksponensial I omega T minus K kalau yang tadi itu N kalau yang ini karena atom N plus 1 jadi disini ada N plus 1 kalikan A kemudian UN minus 1 itu adalah sama tinggal diganti N plus 1 nya diganti dengan N minus 1 jadi kan kalau misalnya anda mengingat matris 1 itu persamaan differential order 2 solusinya biasanya kalau bukan sinus cos eksponensial nah ini kita pakai solusi sinus cos fungsi sinus cos itu bisa kita tuliskan dalam bentuk eksponensial sehingga bentuknya seperti persamaan 4 ini nah NA NA yang ada disini ini menunjukkan koordinat X atom ke N dalam keadaan setimbangnya kemudian K K sendiri itu adalah faktor gelombang 2 pi per lambda atau biasanya disebut bilangan gelombang kemudian omega itu adalah frekuensi selanjutnya kita substitusikan persamaan keempat itu ke dalam persamaan tiga sehingga menjadi seperti ini jadi tadi kan ada UN UN plus 1 sini kan UN plus 1 ditambah dengan UN minus 1 ditambah dikurangi dengan 2 UN nah ini kita substitusikan semua kemudian kita fokus pada ruas kiri ruas kiri ini kan turunan kedua dari UN nah disini ada eksponensial turunan eksponensial terhadap T nah ini di argumennya itu kan ada fungsi T ya jadi I omega T sehingga yang diturunkan hanya I omega T saja jadi turunan pertama dari UN itu adalah U0 I omega jadi E I omega T diturunkan terhadap T jadinya I omega eksponensial I omega T minus K N kemudian kita yang kita cari itu ruas kiri itu kan turunan kedua kita turunkan lagi sekali sehingga ini kita turunkan terhadap T jadi turunannya sama ya yang diturunkan adalah I omega T jadi kita punya U0 I omega kuadrat E omega T minus K N jadi kita dapatkan persamaan 6 nah kalau misalnya persamaan 6 ini kita substitusikan ke dalam persamaan 5 kita dapatkan persamaan seperti ini ya jadi tadi yang M percepatan atom ke UN itu kita sudah ganti dengan U0 I omega kuadrat E I omega T minus K N A kemudian ini kita jabarkan ya jadi di argumen eksponensial itu kan ada plus minus ya kita jabarkan jadi E I omega T minus K N A itu bisa kita tuliskan sebagai E omega T E minus I K N A dengan cara hal yang sama pula untuk semua suku jadi seperti E omega T minus K N plus 1 A ini kita bagi kita jadikan eksponensi perkalian eksponensial ya E omega T E minus I K N plus 1 A nah ini di semua suku itu kan ada eksponensial I omega T yang warna merah sehingga kita ada U0 juga sehingga kita bisa coret-coret semuanya jadi persamaannya lebih sederhana menjadi M I omega kuadrat E I K N A kemudian disini di eksponensial minus I K ini kan ada N plus 1 A kemudian disini ada minus I K N minus 1 A nah ini kita sama kita jabarkan menjadi perkalian eksponensial sehingga kita punya E minus I K N A di ruas kiri kemudian di ruas kanan ini kan minus I K dikalikan dengan N ya dikalikan dengan A itu suku pertamanya kemudian suku keduanya minus I K dikalikan 1 kemudian A sehingga ini bisa kita coret-coret ya sama ya jadi di ruas kanan sama kiri itu ada K N A sehingga kita coret-coret kita dapatkan solusi yang lebih sederhana minus M omega kuadrat sama dengan beta eksponensial minus I K A plus eksponensial I K A minus 2 nah ini bisa kita sederhanakan lagi kita faktorkan ya kita faktorkan menjadi eksponensial minus I K A per 2 dikurangi dengan eksponensial minus eksponensial I K A per 2 kuadrat kalau semisal bisa kita jabarkan jadi eksponensial minus I K A per 2 kuadrat itu kan berarti eksponensial minus I K A per 2 ya dikalikan dengan 2 karena kan kuadrat disini kan berarti dikalikan dengan 2 berarti kita coret-coret kita dapatkan suku yang pertama ditambah dengan eksponensial I K A kuadrat kan berarti I K A per 2 kuadrat berarti dikalikan dengan 2 kita dapatkan suku yang kedua ini coret-coret kemudian minus 2 ya minus 2 dikalikan suku pertama dan kedua jadi E min I K A dikalikan dengan E plus I K A ini kan sama ya perkalian 2 eksponensial ini kan jadinya minus I plus I jadi coret-coret kita dapatkan suku yang ketiga jadi ini sama ini cuma penulisan yang berbeda saja kemudian dari persamaan 7 ya kita menggunakan trik lagi jadi sinus itu bisa kita tuliskan dalam eksponensial sin X itu sama dengan eksponensial X minus eksponensial minus X 2i atau ini tinggal buka marvis saja ya biar cepat pembahasan kita tinggal buka marvis atau sin kuadrat X itu sama dengan minus 1 per 4 E X minus eksponensial min X kuadrat jadi kita pakai trik ini nah dengan pakai trik ini maka persamaan 8 itu bisa kita tuliskan seperti minus M omega kuadrat sama dengan minus 4 beta sin kuadrat k A per 2 kok bisa seperti itu ya karena kan tadi itu beta ini ya beta eksponensialnya beta dikalikan eksponensial minus I k A per 2 ya per 2 dikurangi dengan eksponensial minus ini plus ya plus min I KA per 2 kuadrat ini kan sama saja X nya adalah X nya adalah I KA per 2 ya X nya adalah I KA per 2 eh bukan ya I nya gak ikut ya jadi X nya KA per 2 sehingga disini kan sin ini ya ini adalah X jadi ini kita pakai yang relasi yang kedua ini ya jadi sin kuadrat X jadi sin kuadrat KA per 2 itu sama dengan minus 1 per 4 E I KA per 2 dikurangi dengan minus E I KA per 2 ya jadi kita ganti menjadi ini ya minus M omega kuadrat itu sama dengan minus 4 beta sin kuadrat KA per 2 nah ini minus M nya tinggal pindah ruas sehingga kita punya omega kuadrat itu sama dengan minus 4 beta per M sin kuadrat KA per 2 kita dapatkan bersamaan 9 sehingga omeganya itu plus minus akar 4 beta per M sin KA per 2 nah jika C itu adalah elastisitas ya atau tingkat kekakuan dan ru itu adalah masa jenis dengan C sama dengan beta per beta kalikan A dan ru itu M per A maka persamaan 10 itu bisa kita tuliskan ya dengan menggunakan relasi bersamaan 11 bisa kita tuliskan omega sama dengan plus minus 2 per A dikalikan dengan akar C per R sin KA per 2 nah ini tinggal masuk-masukin saja mudah nah persamaan 12 ini dikenal sebagai relasi dispersi nah ini persamaan dispersi ini juga bisa kita tuliskan dalam persamaan dalam suku kecepatan ini kecepatan fase ya jadi omega sama dengan plus minus 2 per A VS sin KA per 2 dengan VS nya itu adalah akar C per dan V disini biasanya adalah kecepatan golembang bungi pada kristal nah kalau semisal kita plotkan ya kita plotkan antara K kemudian dengan omega jadi disini itu adalah K sumbuy X nya itu adalah K kemudian sumbuy nya disini itu adalah omega per 4 C disini ini karena kita pakai ini yang saya tuliskan itu kita pakai bukunya Puri babar Puri tapi yang di grafik ini kunyanya kita jadi C disini itu adalah beta maksudnya itu beta kemudian M disini adalah M kecil jadi kalau misalkan kita plotkan sumbuy nya itu omega kemudian sumbuy X nya itu adalah K maka kita dapatkan grafik seperti ini nah kita bahas grafiknya jadi tadi kan kita sudah dapatkan relasi dispersi omega sama dengan plus minus 2 per A Vs sin KA per 2 nah kalau kita tinjau ketika frekuensi rendah frekuensi rendah itu kan misalnya ketika frekuensinya itu menuju ke 0 ya maka panjang gelombangnya panjang gelombangnya itu kan berbanding terbalik dengan frekuensi ya maka panjang gelombangnya itu kan mendekati tak hingga nah kalau panjang gelombangnya mendekati tak hingga maka K nya itu akan mendekati 0 kenapa K nya mendekati 0 karena K itu sama dengan 2 pi per lambda jadi ketika frekuensi rendah K itu menuju ke 0 nah kalau misalnya K menuju ke 0 sin ini jadi ketika K nya itu mendekati 0 atau K nya sangat kecil sekali jadi sin KA per 2 itu bisa didekati dengan KA per 2 sehingga omega itu sama dengan 2 A VS KA per 2 kok bisa sin bukannya sin 0 itu 0 tetapi kan kalau misalnya argumen pada sin sin itu sangat kecil sekali kita bisa menggunakan deret kalau misalnya anda deretkan lagi-lagi buka matvis 1 kita deretkan sin kalau kita deretkan sin X itu kan maka suku pertamanya adalah X ingat ya jadi sin X suku pertamanya adalah X maka sin KA per 2 itu KA bisa didekati dengan menggunakan deret suku perutamanya KA per 2 jadi omega sama dengan 2 per A VS KA per 2 ini A nya coret-coret 2 nya juga coret-coret sehingga omeganya sama dengan VS K nah ini kita anda mungkin refresh kembali tentang kecepatan fase dan kecepatan grup di gelombang sudah ada ya jadi kecepatan grup dan kecepatan fase ketika frekuensi rendah itu sama kenapa bisa sama ini mengingat yang arah rambat VP sama dengan omega per K kalau omeganya adalah VS dikalikan K dibagi dengan K maka hasilnya adalah VS jadi omega ini tinggal dimasukkan saja kesini ya tinggal dimasukkan jadi kita dapatkan jadi persamaan 15 ini dimasukkan ke 16 kita dapatkan VS kemudian kecepatan grup atau kecepatan kelompok kelombang yang mewakili kecepatan dimana energi berpindah sepanjang arah rambat Vg itu sama dengan D omega per Dk jadi omega persamaan 15 kita turunkan terhadap K VS diturunkan terhadap K hasilnya adalah VS sehingga pada frekuensi rendah dimana K ini menuju ke 0 frekuensi kecepatan grup itu sama dengan kecepatan fase nah ketika frekuensinya sangat tinggi jadi ini terjadi ketika K mendekati 0 sangat kecil jadi ini ketika jadi kan Y itu 0 Y itu kan sumbu Y itu omega jadi ketika K 0 disini omega nya juga 0 disini kecepatan fase nya sama dengan kecepatan grup mungkin masih ingat kan kalau gelombang itu biasanya diilustrasikan seperti ini gelombang kemudian kalau yang kalau misalnya ada banyak sekali gelombang kemudian mengalami superposisi itu kan biasanya bisa digambarkan seperti ini nah ini kalau masing-masing itu disebut kecepatan fase tapi kalau misalnya ini kan seakan-akan ketika dia superposisi ada gelombang yang lebih besar nah ini disebut sebagai kecepatan grup nah ketika frekuensi tinggi K nya itu lebih besar sorry ini bukan K nya menuju 0 jadi ketika K nya itu besar ini kalau misalnya anda melihat kurvanya ketika frekuensi tinggi naik ya ketika frekuensi tinggi kecepatan fase itu berbeda dengan kecepatan grup jadi VP itu sama dengan Omega jadi ketika kecepatannya ketika frekuensi tinggi maka kita pakai rumus ini kita pakai rumus ini kemudian Omega nya kita masukkan jadi 2 VS per KA sin KA per 2 ini VP nya kemudian VG nya berarti Omega ini kita turunkan terhadap K kalau kita turunkan kita dapatkan VS cos KA per 2 nah jika frekuensi nya itu maksimum kalau misalnya anda lihat kurva ini kan titik maksimum nya ada disini ya jadi ketika yang namanya maksimum itu kan berarti gradient nya itu sama dengan 0 jadi D Omega per DK nya itu pasti 0 nah ketika frekuensi maksimum itu Omega nya itu sama dengan 4 beta akar 4 beta per M atau 2 per AVS jadi ketika frekuensi maksimum itu terjadi ketika sin nya itu maksimum ya sin maksimum itu kan berarti sin yang nilainya 1 sehingga Omega sama dengan 2 per AVS nah kalau misalnya 2 Omega nya adalah 2 per AVS ya 2 per AVS kemudian dibagi dengan K sedangkan K nya sendiri adalah P per A jadi K nya kan ini ya K jadi dia maksimum ketika K itu P per A kalau misalnya 2 per AVS bagi dengan P per A maka kita dapatkan VP nya sama dengan 2 VS per P kemudian VG nya itu sama dengan 0 nah ini adalah tentang relasi dispersi kisi satu dimensi di